3 pemain yang batal bela timnas Indonesia U23 di piala AFF U23, 2023 3. Witan Sulaiman Secara mengejutkan Witan Sulaiman yang sedang bersinar bersama Persija Jakarta batal bela timnas Indonesia U23 Padahal di Liga 1 2023-2024, Witan Sulaiman sudah mencatatkan 4 asis dari 6 laga Witan Sulaiman sebenarnya karirnya sempat redum Tapi perlahan ia mulai menemukan jalannya bersama Persija Jakarta Sayangnya namanya tak masuk untuk timnas Indonesia U23 di piala AFF U23, 2023 2. Ivar Jenner Pemain uproad yang kini membela tim muda FC Utrecht yaitu Ivar Jenner ternyata tak jadi dipanggil ke timnas Indonesia U23 Padahal, gelandang berusia 19 tahun itu sebelumnya masuk skuad dalam daftar bocoran kemarin Ivar Jenner, sebenarnya sudah sempat membela timnas Indonesia dalam dua laga Yaitu, melawan Palestina dan Argentina 1. Rafael Struik Rafael Struik Rafael Struik, yang sebelumnya sempat masuk dalam daftar skuad yang bocor kemarin Penyerang yang bisa bermain melebar maupun jadi striker ini sudah membela timnas Indonesia sebanyak dua laga Sama seperti Ivar Jenner, Rafael Struik bermain di laga melawan Palestina dan Argentina Sayang Rafael Struik tak bisa unjuk gigi di piala AFF U23, 2023 karena tak jadi dipanggil timnas Indonesia U23 Terima kasih telah menonton!